Hai baiklah kali ini bangsi akan membagikan tutorial menggunakan aplikasi mobizen untuk perekam layar nah disini bangsi sudah mendownloadnya di application store teman-teman sobat kreatif tinggal klik aja mobizen itu terserah merek api kalian enggak ditulis Xiaomi di depannya juga nggak apa-apa karena HP saya menggunakan HP Xiaomi Oke cukup ya kalian tinggal klik akan muncul seperti ini mudah sekali kemudian cara menggunakannya seperti apa ini dia Oke kita klik mobizen akan muncul layar seperti ini ini untuk pemilihan ya pengaturan video rakaman biasa resolusinya kalian bisa ubah yang paling tertinggi atau 1080 yang paling terendah 240 kualitasnya kalian bisa mengubah non 0 5,0 kemudian sampai 24 jadi paling tertinggi ya saya sarankan bisa ntar itu lima karena disesuaikan dengan kualitas video nah ini kalau ada tanda centrang seperti ini berarti itu speknya sesuai dengan punya kita fps ini apa ya Oh ya ini modenya itu nanti video akan ikut dengan apa yang kita HP ke spek HP kita Oke selanjutnya opsi air circle opsi air circle ini lah bisa mentransparansikan seperti ini ya Nah itu logonya bisa di blurkan misalnya kita mau menambahkan logo nah seperti itu ini untuk menambah gambar mau dibesarin bisa gambarnya dikecilkan kemudian 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 ini kita aktifkan ini wajah kita bisa terlihat di sini besar ya Nah jadi kalau untuk gamers ini nggak usah lagi ini udah ada apa namanya tuh untuk penambahan kamera depan langsung otomatis dari bawah dari mobizen itu sendiri oke keluarkannya ini lingkaran ini bentuk dari kameranya itu lingkaran teripetak ya Hai nah ini karena Hai Oke guys dan kemudian ada juga waktu perekaman countdown countdown ini untuk menghitung kegiatan kita sebelum melakukan perekaman cacat maksudnya tidak menggunakan countdown kemudian waktu perekaman nah ini waktu perekaman artikelnya mau ditunjukkan kayak tadi misalnya kamera depannya yang bulat atau yang pentak tadi mau ditunjukkan atau enggak benar ini untuk pojok kiri atas kanan atas atau tidak sekali Hai topi penyimpanan ya penemua ikan editor home peluncuran editor versi aplikasi premium wizen pelangganan YouTube desa objek sini untuk kalau ada masalah dengan aplikasi kalian kalian ya kalau mau hubungi sih kalau saya sih malas sih lebih baiknya tutorial bahasa-bahasa itu ada bahasa Indonesia lihat ada bahasa aja apa saja yang banyaknya ya Inggris Jepang Korea Portugis Spanyol itu Jin Lee semua itunya translatornya Oke ini ada apa lagi nah ini ini untuk kita lihat hasil dari rekaman dari bubizen itu sendiri kemudian ini juga yang sudah selesai ini bisa diedit ya Nah ini bisa diedit untuk kurangnya gimana mau dikecilkan nah penambahan intro atau utronya Oh di sini langsung sudah ada untuk penambahan intro kayak ini ya Nah itu intronya utronya itu closingnya ya gitu nah sampai di sini dulu teman-teman semoga bermanfaat eh batalkan Oke semoga bermanfaat bagi teman-teman eh sekian tutorial dari Bangsi Nah bagaimana sobat kreatif kira-kira sudah mengerti semoga bermanfaat untuk sobat kreatif sekalian dan jangan lupa untuk yang baru pertama kali kunjungan ke channel ini silahkan untuk subscribe like share and comment kalau ada komentar-komentar ataupun ada ya komen-komen yang positif ataupun negatif juga nggak apa-apa silahkan jika kalian suka dengan video ini saya silahkan untuk like dan jika tidak silahkan untuk unlike jangan lupa untuk subscribe untuk kemajuan video ini supaya Bangsi akan membagikan tutorial-tutorial selanjutnya Terima kasih setelah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye WhatsApp creative creative people